Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbish rahli sadari wa yashirli amri Wahlul uquq datam min lisani Yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat salah satu surah yang paling banyak diamalkan Dibaca dengan istiqomah adalah surah Yasin Umumnya kaum muslimin membacanya dengan rutin pada setiap malam Jumat Namun sesungguhnya surah Yasin dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari Kita boleh membacanya kapan saja Boleh habis maghrib Habis isa atau sebelum tidur Boleh juga membacanya di siang hari Habis solat subuh misalnya Atau habis asar menjelang maghrib Setidaknya ada tujuh manfaat dan keutamaan Membaca surah Agung ini setiap hari Insya Allah kita akan mempelajarinya pada video kali ini Mari simak hingga menit terakhir Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat Di kolom komentar Kita aminkan bersama-sama Mudah-mudahan Allah mengabulkannya Amin Allahumma amin Para sahabat menebar hikmah meraih berkah kanel Berikut ini tujuh manfaat dan keajaiban Membaca surah Yasin setiap hari Yang pertama diampuni Allah Orang yang membaca surah Yasin Akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosanya Dalam hadis riwayat Imam Ibn Sunni Bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam Niat yang mengharap rita Allah Maka dia akan diampuni dosa-dosanya Yang kedua Yang kedua dikabulkan hajat Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi Dari Sayyidina Abu bin Abi Rabah Bahwa Rasulullah pernah bersabda Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu awal hari Yaitu di pagi hari Maka akan dipenuhi segala hajatnya Yang ketiga dimudahkan segala urusan Imam Ad-Darimi Meriwayatkan dari Sayyidina Abu bin Abbas Bahwa beliau pernah berkata Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari Maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya Dan siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam Maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya Yang keempat dicatat Allah telah membaca Al-Quran sepuluh kali Imam Tirmiti meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut Setiap sesuatu memiliki hati Dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin Siapa saja yang membaca surah Yasin Maka Allah akan mencatatnya Dengan bacaan surah Yasinnya Setara bacaan Al-Quran sepuluh kali Yang kelima mudah dikabulkan doa Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda Siapa saja yang membaca surah Yasin dan surah Yasin pada malam Jumat Maka Allah akan mengabulkan permohonannya atau doa-doanya Yang keenam dapat pahala berlimpah Dimana kita akan mendapatkan sepuluh pahala kebaikan Dari setiap huruf dari surah Yasin Rasulullah pernah bersabda Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Yang dilipatkan Dan akan menjadi sepuluh kebaikan Aku tidak mengatakan Alif-Lam-Mim satu huruf Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan Mim satu huruf Yang ketujuh Mendapatkan pertolongan pada hari kiamat Dengan membaca surah Yasin Kita akan terhitung telah membaca Al-Quran Dan orang yang membaca Al-Quran Kelak di hari kiamat Akan ditolong oleh Al-Quran Rasulullah pernah bersabda Bacalah Al-Quran Karena kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang membela Dan memberikan pertolongan Kepada orang yang telah membacanya Ketika hidup di dunia Demikianlah beberapa keajaiban Dan tujuh keajaiban Membaca surah Yasin Setiap hari Atau setiap balam Semoga kita semua dapat mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat Insyaallah barakah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya